Fenomena El Nino di Indonesia diperkirakan akan terjadi hingga Agustus mendatang. Terjadinya fenomena El Nino memicu kekeringan panjang menghadapi situasi tersebut. Komisi 4 DPR RI mendorong adanya peningkatan produksi bahan pangan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri tetap aman. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma mengatakan, perlu adanya strategi khusus agar produksi bahan pangan khususnya beras bisa meningkat. Petani bisa diarahkan untuk menanam varietas tanaman yang lebih tahan kondisi kekeringan untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Bulok juga diimbau harus lebih maksimal menyerap hasil pertanian lokal karena selama ini penyerapan produksi petani masih rendah. Maka perlu ada penanganan khusus, ada strategi khusus untuk bisa memastikan kesediaan pangan itu aman. Nah yang sekarang yang hari ini di Bulok ya itu tadi catatannya bahwa belum maksimal penyerapan, artinya masih belum maksimal juga kita tenang tentang ketersediaan pangan. Produksinya meningkat ya, lalu kemudian Bulok maksimal untuk menyerap tentang kalau siap aja sih Bulok sebenarnya tinggal gimana penugasannya dan uborampe kalau bahasa Jawanya itu, uborampe-nya itu dicukupi, itu aja. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma menambahkan, perlu disiapkan program bantuan pangan untuk daerah terdampak El Nino seperti distribusi pangan tambahan, subsidi harga pangan, atau bantuan langsung bagi petani. Dari Jawa Timur, Umam Hidayat Tiver Parlemen melaporkan.